Pemirsa sebanyak 1.300 orang dari dua desa, yakni desa Kimbeli dan desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, disandera oleh kelompok bersenjata. Mereka tetap diperbolehkan beraktifitas, namun warga tidak diperkenankan keluar dari pemukiman. Ada sekitar 1.000 penduduk asli setempat yang juga dilarang bepergian, sementara 300 warga lainnya yang merupakan pendatang. Pemerintah saat ini tengah mencoba menyelesaikan kasus penyanderaan dengan cara damai. Polisi dan TNI juga diminta untuk melakukan upaya persuasif untuk menyelesaikan penyanderaan ini. Seperti apa langkah damai yang akan diambil oleh pemerintah, lalu mengapa kelompok kriminal bersenjata masih melakukan upaya teror kepada warga? Kita akan membahas ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio kami. Ada Cahyo Pamungkas, yang merupakan peneliti tim kajian Papua Lipi. Selamat sore, Mas Cahyo. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan juga bergabung melalui sambungan telepon, ada Kabit Humas Polda, Papua Ahmad Mustafa Kamal. Selamat sore, Pak Kamal. Halo, selamat sore. Suaranya kecil sekali, Mbak. Halo, bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak Kamal? Iya. Halo, Mbak. Mama sore. Halo. Iya, iya. Sudah bisa jelas ya, Pak? Sudah lumayan jelas, iya. Iya. Menyambung komunikasi kita sebelumnya tadi, Pak, di pukul setengah lima, Pak Kamal, saya sudah mendengar apa yang sudah dilakukan saat ini, dan kemudian jalinan komunikasi yang coba dibangun oleh polisi dengan tokoh-tokoh di sana. Nah, yang saat ini kita ingin ketahui adalah berapa sebenarnya jumlah personel Polri atau gabungan Polri dan TNI yang sudah dikirim untuk menuju ke lokasi, Pak Kamal? Jadi jumlah anggota kerja gabungan dari TNI Polri yang sudah dikembangkan orang itu ada 200. Sudah siap untuk melakukan upaya-upaya untuk segera mungkin dapat terlindungi dan terayominya masyarakat yang ada di dua kampung tersebut. Diketahui bahwa jumlah yang menyandera adalah 20 sampai 25 orang. Benar seperti itu ya, Pak Kamal? Tidak. Mereka banyak. Mereka senjata saja sekitar 30 lebih. Terus kemudian ada berapa pengikutnya itu menggunakan alat perang, yaitu panah. Jumlahnya sekitar 100 lebih, sekitar 150-an. Bagian penyandera ya? Bukan warga ya, Pak Kamal? Bukan warga. Mereka karena kita dapati dari pantauan yang kita lakukan, itu berapa titik mereka ada 5, 6, 7 di suatu titik, nanti ada 20 sampai 30 orang. Terus kemudian di satu titik ada 6, 7 mereka dengan alat perang lainnya. Itu juga jumlahnya sekitar 30-an. Berapa titik yang kita monitor itu mereka menggunakan alat-alat perang, seperti panah. Oke, dan yang menjadi sasaran mereka adalah aparat atau warga, Pak Kamal? Gimana, Mbak? Yang menjadi sasaran tembakan mereka itu adalah aparat atau warga? Jadi begini, ini keterasan ini kan sejak Januari terus kemudian meningkat kemarin bulan Oktober, Agustus Oktober ya, bersalahnya sampai saat ini kan itu bertahap. Ada masyarakat, ada aparat kulitian, ada pengamanan report sendiri, ada tim medis yang diperbantukan oleh pihak private kepada masyarakat di sekitar lingkungan private itu sendiri. Jadi korban ini sudah banyak, anggota Polri sudah tujuh saat itu meninggal dunia, untuk yang dari bulan Oktober. Terus kemudian tim medis sendiri yang luka, termasuk driver daripada PT private yang membawa korban, terus kemudian penindakan itu mengenai ibu yang baru tersebut yang menajikan, itu juga terjadi pada berbarengan dengan tim medis. Terus kemudian terjadi keterasan lain, seperti keterasan seksual, pemeriksaan yang telah berlaku, dan intimidasi kemarin melakukan perampasan harta bunda mereka, harta bunda masyarakat mereka, masyarakat pendatang, masyarakat yang ada di lokasi masyarakat Atri Pabuang, itu dalam perampasan, termasuk hati-hati masyarakat yang ada di sana sudah tidak memegang. Jadi mereka terputus dikomunikasi dengan keluarga saudara yang ada di Tentang Kapura atau di Mimika saat ini. Baik, Pak Kamal, kalau saat ini kondisi warga yang 1.300 yang tidak diperbolehkan keluar dari desanya, seperti apa? Apakah bisa ada komunikasi yang terjalin dengan mereka? Jadi begini, kita kan di perkampungan itu untuk khas masyarakat Papua, ini sangat menghormati Omba Afi, pimpinan Anda, tokoh agama yang ada di sekitar masyarakat sendiri. Jadi meskipun mereka tidak diperkenankan untuk tiwar lokasi dari dua kampung itu, mereka berlindung di bawah para Omba Afi atau tokoh adat yang ada di luar biasa tersebut. Jadi bisa dipastikan dalam kondisi selamat, adakah kekerasan fisik yang dilakukan kepada warga di sana? Apa bisa diketahui dari para tokoh-tokoh yang dijalin komunikasi oleh Wori? Jadi perlu kami informasikan, itu hari Selasa kemarin kan ada masyarakat yang hilang dan mereka baru lapor berapa hari setelah hilang. Terus kemudian, tadi siang itu dikembangkan oleh keluarganya dalam keadaan negara dunia. Mereka ini ketika, Mbak Martinus ini, ketika komunikasi dengan keluarganya yang ada di perkampungan, karena ketika almarhum ini di Jaya Awam sebagai pura mau datang ke kampungnya, dia melintas di kawasan kem yang dimiliki oleh kelompok kriminal bersenjata. Itu kemarin sore ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, terus baru dapat dievakuasi tadi sore dan sore tadi langsung dimakam oleh keluarganya karena kondisinya sudah mulai membengkak demikian. Oke, baik. Pak Kamal ditahan dulu sebentar, kita harus break sejenak, nanti akan kita sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.